Halo guys kembali lagi dari itu teatre growing kita akan belajar atokin 2016 bagian formula teknik mesin disini saya sudah ada gambar contoh tiga dimensi kita akan membuat gambar tiga dimensi dia atau seperti ini ya guys Nah kita lihat dulu gambarnya kita apa dulu kita akan bikin kita akan bikin dulu yang bikin lingkaran yang ini di sini panjang itu 60 ya guys ya lebarnya di sini berapa lebarnya itu sekitar R18 ya guys ya Nah di sini kita gunakan len tinggal kita tulis aja di sini 60 kalau 60 ini langsung kita gunakan lingkaran kalau lingkaran di sini disebutnya itu tadi itu berapa di sini R18 ya ditulis aja langsung 18 ya guys ya 18 ntar Nah baru tinggal kita ke sini langsung masuk ke pas ini nah seperti ini Nah kalau nggak percaya tinggal kita ukur dulu kita ukur gunakan kita gunakan di sini radius kalau R itu gunakan radius ya guys ya radius tinggal kita klik nah disini 18 ya guys ya R18 udah oke tinggal kita hapus aja baru tinggal kita yang bagian ininya tinggal kita copy aja copy ya guys ya tinggal copy berpindahin ke bawah tinggal copy dulu yang lingkatannya ini juga kita copy nya disini aja nah seperti ini terus kita lihat lagi disini disini itu lingkarannya seperti ini ya guys ya lingkarannya terus Oh ada potongan juga disini ada 12 nya juga caranya gimana sih guys nah tinggal kita copy aja dari ke atas langsung tulis aja 12 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita ininya tidak digunakan ya guys ya baru tinggal kita trim kita blok semuanya kita hapus yang ininya kayaknya ini disininya nggak pasti oh ini yang bawahnya guys ya belum tadi ini nggak dikeblok yang bagian ininya nah terbaru ya Nah seperti ini ya guys ya Nah seperti ini terus apalagi disini ada lingkaran juga diameter berapa nih disini ada diameter 18 nah sama kan R18 sama diameter 18 nah kalau lingkaran itu kalau diameter itu harus dibagi dua ya guys ya bukan dikurang tapi dibagi dua jadi 18 18 dibagi dua jadikan sisanya tuh 9 ya guys ya nah jadi ditulis disininya 9 enter baru copy aja ini nah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita geser kita bikin lagi kita bikin lagi yang bagian ininya bikin lagi guys ya kita bikin yang mana guys yang lebih muda ini kita akan bikin yang bagian ini aja nih ya guys ya yang bagian ininya disini lebarnya panjangnya berapa nah disini 90 keatasnya 90 60 ya guys ya panjangnya dulu aja disini 90 90 nah kalau udah 90 ini terus terus apalagi disini disini 90 90 nya itu kan ada ininya nih disini panjangnya itu ke bawahnya itu 22 eh 22 ya guys ya tinggal kita lain lagi tuh saja 22 22 enter nah terus apalagi disini jarak kesini yaitu ada 12 tinggal kita bikin aja lainnya disini langsung tulis 12 enter baru naik ke atas naik keatasnya itu berapa apa disini 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 itu 12 jadi jadi 25 dikurangi 12 jadi berapa guys jadi 13 ya sisanya itu 13 jadi 2 panin dulu 12 ya guys ya 122 eh 1225 dikurangi 12 kan sisanya itu 13 ya guys ya 13 jadi kita ingin ke atas sini itu saja 13 terbaru ke sini lagi kalau udah kesini panjangnya berapa disini 25 lagi nah kita bikin aja 25 enter kebawah lagi pasti-pasti kebawah nih jaraknya juga sama pasti disininya yu 12 juga udah sama enggak kita bikin aja disini sama 12 kita naikin ke atas lagi disini juga 25 lagi eh 25 berapa deh kesininya berapa yang satu lagi ini ini kan disininya itu 25 disininya itu 12 disininya itu udah selesai ya guys ya ya kayaknya udah selesai nih udah selesai kayaknya guys ya udah selesai kayaknya tinggal kita langsung aja ke pasif kesini nah seperti ini jadinya yang bagian ini ya guys ya bagian ini nah kalau udah seperti ini kita tinggal kita region nah maksudnya region itu apa sih guys ting biar objek ini biarnya menyatuinikan objeknya yang belum nyatu ya guys ya kita satu dulu menggunakan region biar bisa mengubah menjadi tiga dimensi ini kan belum satu tuh ya guys ya tinggal kita blok aja dan juga kita blok nah udah nyatukan nah seperti itu baru tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi tampilannya nah ini kita lihat dulu jaraknya berapa disini 60 tinggal kita gunakannya disini ini blokin nah tinggal taken aja langsung saja 60 nah kalau yang ini berapa ini ketinggiannya ketinggiannya berapa disini tiga berapa ini disini juga ada yang begininya juga ya guys ya eh kita bikin dulu yang ini apa yang gimana nih nanti aja aja nanti kita akan bikin yang ini apa kita langsung aja ya guys ya kita kita langsung aja disini kita bikin kayak gini nah seperti ini ya guys ya disininya itu 36 ya 36 ayo disini dulu deh 12 yang ini dulu naikin dulu ke atas 12 ntar baru yang ininya ininya itu berapa ininya 36 36 enter nah ini kan belum nyatu nih objek ininya nih yang satu lagi disini kan belum nyatunya kita satuin dulu menggunakan solid ya guys ya solid kalau nggak salah kita gunakan solid baru enter eh bukan solid ini ya guys ya solid neon ya guys ya nah udah nyatukan tinggal kalau udah nyatuh tinggal kita kasih warna warna nah seperti ini coba kita tinggal kita gunakan Robin tuh seperti ini guys ya nah baru tinggal kita pindahin kita pindahin yang ini ini juga kita pindahin tinggal kita hapus yang bagian objek ininya nah kalau udah seperti ini tinggal kita ininya puterin guys ya putrikan menggunakan 3D kita puterin dulu nah seperti ini harus pas tinggal kita yang gunakan warna birunya kita masuknya ke sini nih nah seperti ini kalau udah seperti ini kita lihat lagi gambarnya gambarnya itu pas tengah-tengah sini ya guys ya eh ini ukurannya oh jadi pasti bawa-bawa sini ya bawa sini tinggal kita ininya kita gunakan mana nih caranya biar pas biar pas kesini nih coba kita gunakan dulu kita gunakan dulu yang bagian ini nih kita gunakan dulu yang bagian ini kita pasin yang ke sini nih kalau susah kita ubah dulu tampilannya nah seperti ini kalau susah nyatuinnya kita langsung kita pindahin lagi ke sini jatuhnya nah baru kita geser kita geser nah kita pasin dulu baru kita gunakan yang ini nah seperti ini kalau seperti ini tinggal kita gunakan disini garis bantu kita garis bantu ya guys ya garis bantu kita gunakan disini pasin aja ke sini nih nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan lagi yang ininya nah kita buang aja kita pasin dulu baru tinggal kita tempelin ke sini apa seperti ini coba kita lihat lagi kemarin takutnya salah apa kurang bawah coba kita lihat lagi amarnya Oh kayaknya kurang bawah deh soalnya ada ininya kayaknya ini lebih dari mana nih Apakah seperti ini apa enggak ya soalnya ada ininya soalnya ininya nggak tahu pas kesini apa enggak ya kayaknya kayaknya sih pas kesini ya guys ya ininya yang bagian ininya pas kesini coba kita gunakan lain lagi lepas kesini guys ya pas kesini terus yang bagian ininya nih yang bagian ininya masa kecil ya guys ya kurang apa kurang bawah coba ininya lebih bawah udah apa ininya dari lebih bawah dari ini ya guys ya di sini nggak kelihatan soalnya disininya jaraknya tingginya jarak kesini ya nggak dikasih tahu ya guys ya ukurannya lumayan ribet cebak kita kayak gini nih kita kasihnya kayak kayak gini nih guys kasihnya kayaknya kayaknya seperti ini ya guys ya kasihnya guys ya seperti ini kayaknya kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin aja ini di sini kita gunakan di nih copy apa ya copyright ya guys ya copyright kita copy di sini enter baru ininya klik pajangin ke sini baru tulis berapa tadi itu upa lagi disini disini jaraknya 12 ya guys ya 12 langsung tulis aja 12 ntar nah udah ada kan guys baru tinggal kita tagin ke atas yang ininya pasin ke sini baru kita putar dulu nah kalau udah putar seperti ini baru tinggal ini kan belum nyatu kita satuin dulu menggunakan solid ya guys ya kita gunakan satuin dulu nah kalau udah satu tinggal kita potong kita potong masukin ke sini lalu kita kita potong ya guys ya kita bikin diwoleh kita potong nah seperti ini sama ya guys ya sama soalnya ini bentuk gambar seharusnya kayak gini guys ya bukan kayak gini jadi rada pusing bacanya nah baru kita bikin yang bagian ininya nih bagian ininya kira-kira di samping kayaknya nih samping ini di sini jaraknya itu kesekitar kesininya itu 25 ya guys ya 25 tinggal kita bikin aja di sini terus langsung tulis 25 ntar ini jaraknya jarak 25 nya pas tengah-tengah terus jarak kesininya berapa nih di sini garis langsung kita tulis 22 ntar eh Oh kegerian ya 22 ya guys ya emang udah dua emang ya 22 ya guys ya 22 tinggal kita bikin terus lingkarannya ini berapa lingkarannya lingkarannya R8 ya R8 langsung R8 langsung R8 saja 8 sini 25 apa 22 ini coba kayak kekecilan deh coba kita tulis dulu deh di sini nya 25 Oh kayaknya kan kurang guys ya kayaknya tulisan saya barusan kurang kayaknya tinggal kita pindahin aja nggak apa-apa kita CTRJ kita ulangin lagi di sini itu tadi yang jaraknya yang ini nih mana nih yang ini 25 guys ya yang bagian ininya 25 keren T22 ya guys ya 25 terus kita tulis aja 25 enter baru kesininya tinggal kita copy aja kita ubah dulu yang ininya biar enak dipindahinnya nah kesini baru kita ubah lagi nah kesini jadinya guys ya balima itu terus apalagi guys nih kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi di sini di sini panjangnya sembilan ya guys ya sembilan panjangnya kan dari sini itu sembilan disini panjangin aja tulisin aja tulis aja sembilan kesininya itu berapa eh kesininya kita bikin aja kesini kalau sulit tinggal kita bikin lagi aja disininya nah kita bikin langkah kesini terus aja sembilan baru tinggal kita bikin lagi kesininya kalau nggak kesininya tinggal aja kita kita kini kita pindahin kalau sulit ininya ubah lagi ininya nah tinggal kita copy lingkarannya ini terus kita pindahin kalau pindahinnya ke sini ya siapnya bagian ini nah ini udah pas ya guys ya kalau udah pas seperti ini baru tinggal kita lubangin ya kita lubangin caranya gimana guys kita lubang ini tinggal kita gini aja kita gini aja lubangin yang ini juga kita lubangin yang ini juga kita lubangin seharusnya tadi itu di trim ya guys ya tapi lebih cepat kayak gini deh kalau di trim nah baru tinggal kita pindahin yang yang ininya nah seperti ini guys tinggal kita lihat ya guys ya Oh seperti ini kelihatannya terus yang tadi itu kita tinggal kita hapus yang ininya kita hapus terus apalagi tinggal kita lihat lagi kemarinnya disini disini kayak udah selesai guys ya udah selesai semuanya Oh disininya pakai radius juga tapi nggak enggak tahu berapa disini tidak ada kelihatan coba kita puterin makai robit biar enak keseluruhannya ke sini kalau ada gambar seperti ini yang ada ke segitiganya itu ada ini gunakan radius ya guys ya radius tipis-tipis kita gunakan di sini radius pengguna kan plan kita gunakan R enter kita kasih berapa ya kita kasih gua aja coba 2 pas nggak coba kita kasih kasih 2 aja guys ya eh sedang 2 dikasih 2 ter ini juga enter lalu kita puterin nah seperti ini terus yang satu lagi juga kita kita puterin lagi nah seperti ini guys ya jadinya nah terus apa lagi tinggal kita lihat lagi coba kita lihat dulu gambarnya apalagi di sini yang kurang sini kayaknya udah 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 semuanya kita kasih warna kita gunakan tulis RAM kita biar lebih cantik enter di sini di samping kanan ya saya disini ada nih kita muncul terus kita pilih aja kita klik dulu baru ketika gunakan mouse kita gunakan apa di sini sini kita gunakan ah nggak usah bagus-bagus kita gunakan di sini metal ammonium bagaimana kita klik yang ini ke atas tinggal kita geser tekan oke mouse langsung pindahin ke sini nah kalau udah item ini terus kita close dulu yang bagian ininya biar enggak sempit baru kita gunakan di sini cahaya atau matahari biar lebih kinslong di sini seksusnya kita klik yang objek ini nah disini kita gunakan nih sini open dulu nah tampil akan seperti ini guys ya kalau udah seperti ini baru kita ngelakasih jangan jangan kecegahan ya guys ya nah seperti ini aja tinggal kita close ininya biar pas ke ini biar pas ke kita nah seperti ini guys ya cara latihan atlet untuk latihan pemula teknik mesin mau maaf kalau ada kesalahan dari tutorial ini semoga mempahati videonya belajarnya semangat terus dan sukses selalu jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys selamat menikmati Terima kasih.